Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan Tuhannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit gusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonya-nya. Sekiranya Tuhanku menghadap Nabi yang disamanya itu, maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Terima kasih. Semoga ini adalah jalan kesembuhan bagi suamiku. Aku akan segera memberitahukannya kepada suamiku. Suamiku, pelayan kita menyarankan untuk menghadap Nabi di Samaria itu agar kamu bisa sembuh. Baik istriku, semoga ini menjadi jalan kesembuhan untukku. Lalu, pergilah Naaman memberitahukan kepada Tuhannya. Katanya, Salam, Baginda Raja. Baginda Raja, begini-beginilah dikatakan gadis yang dari negeri Israel itu. Baik, pergilah. Aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Terima kasih. Salam, Baginda Raja. Istriku, istriku. Aku akan pergi menemui Nabi di Samaria. Persiapkanlah 10 talenta perak, 6 ribu sikal emas, dan 10 potong kain. Baik, Assalamu'iku. Terima kasih. Istriku, kami akan pergi menemui Nabi di Samaria. Baik, suamiku. Hati-hati di jalan. Baiklah. 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 Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi Salam begini Raja Kami hendak menyampaikan surat dari Raja Aram Sesampainya surat ini kepadamu Maklumlah kiranya Bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman Pegawai ku Supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu Dikoyakannya lah pakaiannya Serta berkata Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku Supaya ku sembuhkan seorang penyakit dari kustanya Tetapi sesungguhnya Perhatikanlah dan lihatlah Ia mencari gara-gara terhadap aku Segera sesudah didengar Elisa Abdi Allah itu Bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya Dikirimnya lah pesan kepada Raja Bunyinya Nabi Raja mengoyakkan pakaiannya Baiklah Namun mengapa dia melakukan hal itu Sampaikanlah pesan ini kepada Raja Baik Nabi Salam bagi daerah Raja Saya menyampaikan pesan dari Nabi Elisa Mengapa engkau mengoyakkan pakaiannya Biarlah ia datang kepadaku Supaya ia tahu bahwa ada seorang Nabi di Israel Pergilah kepada Nabi Elisa Baik Baginda Kemudian Datanglah Naaman Dengan kudanya dan keretanya Lalu Berhenti di depan pintu rumah Elisa Elisa Menyuruh seorang suruhan Kepadanya mengatakan Suruhlah orang itu mandi tujuh kali Dalam sengah Yordan Maka tubuhnya akan pulih kembali Baik Nabi Pergilah Mandi tujuh kali dalam sungai Yordan Maka tubuhmu akan pulih kembali Sehingga engkau menjadi tahir Tetapi Pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata Aku sangka Bahwa setidak-tidaknya Ia datang keluar dan berdiri Memanggil nama Tuhan Allahnya Lalu menggerak-gerakkan tangannya Ke atas penyakit itu Dan dengan demikian Sebulah penyakit kustaku Bukankah abahnya dan parpar Sungai-sungai Damsik Lebih baik dari segala sungai di Israel Bukankah aku dapat mandi disana dan menjadi tahir Tetapi Pegawai-pegawainya datang mendekat Serta berkata kepadanya Tuhan Seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu Bukankah engkau akan melakukannya Apalagi sekarang Ia hanya berkata kepadamu Mandilah Dan engkau akan menjadi tahir Terima kasih telah menonton Maka Maka Turunlah ia Membenamkan dirinya Tujuh kali Dalam sungai Yordan Sesuai dengan perkataan Abdillah itu Lalu Pulihlah tubuhnya kembali Seperti tubuh seorang anak Dan ia menjadi tahir Terima kasih telah menonton Horei aku tahir Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.